Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, pada video kali ini gue bakal kasih tau kalian gimana caranya bikin daftar isi otomatis yang simpel dan pastinya lengkap banget. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi langsung aja kita ke Word. Kemudian kita udah nyiapin nih makala atau apapun itu kayak skripsi, proposal yang bakal kita kasih daftar isi. Nah, tapi sebelumnya kita harus tau nih bab dan subbabnya dulu. Kalau misalnya kayak kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, pokoknya bab 3, bab 4 itu namanya bab. Tapi, kalau misalnya dia kayak 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 itu namanya subbab. Nih, bab 1 pendahuluan ini namanya bab, 1.1 latar belakang ini namanya subbab. Nah, oke. Jadi kalau misalnya udah tau perbedaan itu, kita langsung mulai aja. Jangan lupa juga kita kasih space kosong setelah kata pengantar untuk daftar isinya nanti. Jadi, kita langsung klik Ctrl plus V. Untuk memudahkan kita untuk mengeluarkan navigasinya juga. Oke, jangan lupa subscribe channel ini biar lebih semangat kontennya. Nah, di kata pengantar ini, kita klik di Heading 1. Tapi, Heading 1 ini kok jadi warna biru, gitu. Kalau misalnya kita mau seperti ini lagi caranya di Heading 1, kita klik kanan pada mouse. Kemudian kita update Heading 1 to match selection. Oke, dia udah jadi dan nggak ngerubah apapun itu. Nah, di sini udah muncul kan di navigasinya. Oke, kita lanjut dulu ke bab 1, kemudahuluan. Di sini kita klik lagi Heading 1, tapi kita nggak usah ngerubah lagi ke update Heading 1 to match selection karena udah tadi di awalnya. Di bagian 1.1 latar belakang ini, kita bikin di Heading 2. Tapi di Heading 2, dia tetap biru lagi. Caranya sama aja, kita klik kanan pada mouse, kemudian update Heading 2 to match selection. Sama aja, dia nggak ngerubah. Kemudian di 1.2 juga sama aja, kita ke Heading 2. Kita block di Heading 2 juga. Kemudian di bab 2 pembahasan, ini kita di Heading 1 karena dia bab. Oke, lanjut. Di 2.1 ini namanya Subbab, kita ke Heading 2. Tapi di Heading 2, kalau misalnya kita klik, dia lanjut jadi 1.4. Lanjutin dari sini, bukan 2.1, sedangkan tadi 2.1 kan. Gimana caranya? Kita Ctrl Z dulu ya. Nah, di sini udah di block, kemudian kita ke more, kemudian kita create a style. Di sini kita buat Subbab 2. Kemudian kita modify, di bagian style based on, kita bikin Heading 2. Kemudian kita atur fontnya, kalau misalnya udah kita oke. Nah, jadi dia tetap 2.1 di Subbab 2. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini kita bikin Subbab 2. Tuh, dia ngelanjut. Di sini kita bikin di Subbab 2. Oke. Kalau misalnya udah, sekarang kita ke daftar pustaka, ini berarti bagiannya bab. Berarti di Heading 1. Selesai deh. Navigasi ini, jadi tuh tugasnya untuk mempermudah kita buat pindah-pindah halaman. Oke, kita mau ke kata pengantar nih, jadi nggak usah scroll, langsung aja klik di sini. Langsung deh ke kata pengantar. Mau ke pembahasan? Ke 2.2. Langsung aja klik, langsung ke 2.2. Oke, jadi kita langsung ke space yang kosong tadi udah. Kita kosongin. Kemudian kita pergi ke reference. Di table of contents, kita klik yang automatic table 1. Udah deh jadi. Keren banget kan? Langsung jadi. Oke, di sini kita bisa ubah. Jadi daftar isi. Kemudian kita block aja. Biar kita samain font-nya di sini. Times New Roman, 12. Kemudian warnanya hitam. Kita bisa block. Oke. Daftar isi juga kita bisa ketengahin. Udah jadi. Gampang banget kan? Oke, jadi. Buat teman-teman nggak usah risau lagi. Harus satu-satu bikin titik-titik kayak gini. Aduh, udah nggak jaman deh pokoknya ya. Jadi langsung aja ikutin cara ini karena ini mudah banget. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat mencoba.